Ratusan pengendara terlihat mengantri di jalan lintas provinsi tepatnya di Rimbu Kejahatan Negeri Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Para pengendara ini masih menunggu perbaikan jalan pasca terputus oleh longsor yang terjadi di Sabtu kemarin. Terlihat ada dua unit alat berat dari PUPR Kabupaten Pasaman Barat diturunkan untuk memperbaiki ruas jalan yang ikut amblas terbawa longsor. Akses jalan Simpang 4 menuju Talu, di Rimbu Kejahatan Negeri Kajai ini baru bisa dilewati kendaraan sekitar jam 2 siang. Pantauan perang TV di lokasi, hingga Senin siang hanya kendaraan roda 2 dan minibus yang bisa melintasi di jalur ini. Sementara untuk mobil besar seperti truk belum bisa lewat karena struktur jalan masih labil dan tidak terlalu padat. Bupati Pasaman Barat, Ham Suwardi yang meninjau langsung lokasi longsor terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada karena jalur ini masuk dalam kawasan rawan longsor pasca gempa. Alhamdulillah saya hari ini berada di jalan yang longsor, di Rimbu Kejahatan. Atas usaha, paham-paham kita, para PU dan seluruh rawan, jalan ini sudah bisa dilalui. Saya hibau juga kepada masyarakat, jalan ini bisa dilalui tapi dengan jalan hati-hati ya. Mobil besar belum? Ya, mobil kecil. Ya, seperti apa itu jip, apa namanya, kartop juga bisa lewat di sini. Jadi kita memanfaatkan untuk melakukan hubungan ke Talu dan juga ke Simpang-Tipau. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV